menggunakan panci listrik serba guna dari goto untuk membuat seblak instan dari sajodo hai guys, di beberapa video sebelumnya saya sudah memakai panci listrik ini untuk memasak air memanggang roti, memasak mie rebus, memasak mie goreng, bahkan memasak nasi nah, di video kali ini saya akan membuat seblak instan dari sajodo cara membuatnya cukup mudah tinggal diikuti instruksi yang ada di belakang kemasan pertama, panaskan panci terlebih dahulu, ini hanya butuh waktu beberapa detik saja lalu tumis bumbu kencur yang sudah ada dalam kemasannya tadi tumis bumbunya sebentar, lalu tambahkan kurang lebih 1,5 gelas air atau sesuai dengan selera biarkan hingga mendidih, lalu masukkan bahan kecuali bumbu penyedap pada tahap ini, kamu bisa memasaknya sampai sesekali diaduk hingga bahan-bahannya lunak dan jika bahannya sudah lunak, masukkan bumbu penyedap, koreksi rasa jika masih merasa kurang air, tambahkan sedikit lagi airnya seblaknya sudah bisa langsung dikonsumsi, langsung dari pancinya kamu tidak perlu memindahkannya lagi ke wadah lainnya karena panci ini sudah didesain seperti mangkok yang bisa digunakan langsung sebagai tempat makanannya dan tentunya kamu tidak perlu khawatir akan kena panas ketika memegangnya satu panci listrik dengan harga yang cukup terjangkau bisa kamu gunakan untuk memasak berbagai macam masakan dari mulai merebus, mengukus, mengoreng, dan memanggang oke guys, sekian dulu video kali ini jika kamu ada pertanyaan mengenai produk ini silahkan tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komentar dan jika kamu butuh produknya, silahkan di order dari keran yang kiri bawah ketemu lagi guys di video lainnya, bye-bye